Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Ya, Jakarta Ada apa dengan Jakarta? Ada Jakanya, hehehe Rupanya wilayah yang kini menjadi Ibu Kota dari Indonesia pernah beberapa kali berganti nama Wah, hebat Apa yang hebat? Bacotmu yang hebat Pada abad ke-14 Jakarta lebih dikenal dengan nama Sunda Kelapa Nama itu melekat karena wilayahnya memang masuk ke teritorial Kerajaan Pajajaran Karena dulu Sunda Kelapa merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Yang kerajaannya berada di Bogor dengan Rajanya Prabu Siliwangi Sunda Kelapa merupakan pelabuhan yang terkenal di masa tersebut Portugis kemudian memasuki wilayah Malaka pada tahun 1511 Hingga akhirnya mengklaim Sunda Kelapa pada tahun 1522 Pada tahun 1527 Patahila dari Kesultanan Demak mengusir Portugis dari Sunda Kelapa Ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta Diganti nama menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang bilang gemilang Nama itu diambil dari Surah Al-Fat ayat 1 yang artinya telah diberikan atas tamu kemenangan yang sempurna Jayakarta kemudian masuk dalam Kesultanan Banten Jayakarta kemudian menjadi pusat perdagangan yang terkenal di Asia Tenggara Pangeran Jayawikarta dari Kesultanan Banten memiliki hubungan internasional yang cukup luas Termasuk dengan Belanda Hingga akhirnya kapal Belanda berlabuh di Jayakarta pada tahun 1596 Pada tahun 1602 Inggris juga masuk ke wilayah Banten Hubungan Pangeran Jayawikarta dengan Belanda pun memburu Kesultanan Banten kemudian menyerang Belanda yang ada di Jayakarta Pada tahun 1619 Belanda menyerang Kesultanan Banten di bawah pimpinan John Peterson Queen Tak hanya Kesultanan Banten Inggris pun ikut diserang sehingga Belanda menancapkan teritorialnya di Jayakarta Jayakarta berhasil digempur atau dibumianguskan oleh POC atau Belanda Dan diganti namanya menjadi Batapia Batapia diambil dari nama suku yang menjadi asal-muasal bangsa Belanda Batapi Suku Batapi hidup di wilayah yang kini dikenal sebagai Belanda Sebelum kependudukan bangsa Romawi pada 12 tahun sebelum masehi Jayakarta Jayakarta mengabadikan nama suku Batapi di wilayah yang dia klaim ini Hingga akhirnya setiap sensus yang dilakukan Belanda di masa penjajahan Menempatkan suku Melayu Sunda, Banten, Bata, Bugis, dan Ambon sebagai suku Batapi Nama Batapi kemudian menjadi Betawi dalam dialek Melayu Sistem pemerintahnya pun diubah sehingga namanya menjadi State Batapia Sempat berubah menjadi Jimente Batapia pada 1905 Kemudian berubah lagi menjadi State Batapia pada 1935 Pada tahun 1942 Jepang mengalahkan pendudukan Belanda di Batapia Nama Batapia pun sempat diganti menjadi Toko Bet Susi Jika diterjemahkan secara kasar artinya bisa menjadi jauhkan perbedaan Saatnya pada 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya Nama Toko Bet Susi tak dikenal lagi Sayangnya arsip tentang kependudukan Jepang, Museum Sejarah Jakarta tak tersimpan Karena mereka membakar semua arsip data-data ketika mereka hengkang dari Jakarta Perintah Indonesia kemudian mengganti nama menjadi Jakarta yang merupakan kependekan dari Jayakarta Pada tahun 1950 kemudian diganti lagi menjadi Kota Praja, Jakarta Tujuannya dibuat untuk tatanan perkotaan ketika ada bangsa pengalihan tahun 1950 Ibu kota Republik Indonesia sempat dipindah ke Yogyakarta ketika Belanda kembali datang Saat itu Jakarta sempat berani nama menjadi State Gimente Batapia Hanya sekitar satu bulan, namanya kemudian menjadi Kota Praja, Jakarta pada Maret 1950 Lewat keputusan DPR, Kota Sementara nomor 6 garis miring D-K-1956 Kut Jakarta ditetapkan pada 22 Juni yang merujuk pada kemenangan Patahila atas Sunda Kelapa Kemudian melalui PP nomor 2 tahun 1961 JO Undang-Undang nomor 2 PNPS 1961 Dibentuklah pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Jakarta Sekaligus menetapkan nama wilayah tersebut hingga kini Oke bos, demikian sejarah dibalik perubahan nama Jakarta hingga kini Silahkan di like, komen, dan share Jangan lupa di tekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih Jangan lupa di tekan tombol subscribe dan like, komen, dan share